Oke guys kita bersama sekali lagi di channel ini terima kasih atas sokongan anda semua Yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih Dan yang baru di channel ini jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification nya Agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru Thank you guys Oke guys sebelum saya teruskan perkongsian ini saya berharap anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini Agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki dan diberkati selalu Netizen persoal akta rakyat dibenarkan keluar duit IPF untuk kelangsungan hidup Ini jawaban KWSP Sehingga ke hari ini ada sesetengah individu mendakwa mereka tidak gembira Karena tidak dapat membuat pengeluaran uang kumpulan simpanan pekerja KWSP Walau bagaimanapun kerajaan berusaha dengan menyediakan pelbagai inisiatif lain Untuk membantu rakyat yang berada dalam kesempitan uang Untuk menjalani kehidupan harian seperti sedia kalah Namun masih ada individu yang tidak berpuas hati dengan tindakan keputusan kerajaan Di mana tidak dibenarkan mengeluarkan uang sebanyak RM10 ribu lagi di dalam akaun KWSP mereka Ada di antara mereka yang mempersoalkan akta KWSP 1991 Yaitu rakyat dibenarkan mengeluarkan simpanan untuk kelangsungan hidup Namun untuk menjernihkan keadaan KWSP menjawab isu ini supaya ramai tidak keliru dengan akta yang dimaksudkan KWSP membalas kenyataan di ruangan komen tersebut Yang mengatakan bahwa bahagian pengeluaran di bawah akta KWSP 1991 Sikson 54-6 Yang dimaksudkan oleh ahli adalah merujuk kepada pengeluaran Ailistari, Aisinar, dan Aicitra Ketiga-tiga pengeluaran tersebut adalah merupakan pengeluaran sebahagian yang telah diluluskan dan diwartakan berikutan situasi luar biasa Akibat pandemik COVID-19 serta lanjutan langkah perintah kawalan pergerakan dan adalah bersifat sementara Buat masa ini, kesemua pengeluaran sebahagian yang diperkenalkan berikutan pandemik telah berakhir tempoh permohonannya Sebarang pengeluaran seterusnya yang tidak menepati terma dan syarat seperti yang telah diperuntukkan oleh lembaga KWSP Akan memerlukan pindaan kepada akta KWSP 1991 Sikson 54-6 Tambah pihak KWSP lagi Pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai bentuk bantuan keuangan yang berupaya memenuhi keperluan individu Dan oleh itu, sebarang skim pengeluaran khas lain tidak diperlukan karena ianya akan memburukkan lagi kemampuan Dan persaraan ahli katanya Oke guys, sila berikan pendapat anda Sekian saja perkongsian pada kali ini Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe Salam satu dunia Bye-bye